tinggal pasang bloknya ya tutup-tutup bloknya disini ada seal pastikan seal ini masih bagus semua ya sebab ini untuk peredaran oli ya pumpa oli masuk ke sini nah oli itu di disebarkan lewat lewat askruk lewat stud kopling jadi semua terliri oleh oli jadi pastikan silisil ini masih bagus semua ya Halo kawan Cokromotor selamat datang di channel Cokromotor terima kasih sudah klik video dari Cokromotor kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang kampas kopling di motor VGR ya VGR fish sama krippen sama jepiter sama ya bentuk-bentuknya itu semua sama untuk kampas koplingnya sama jepiter juga sama Kampas ganda lonceng ganda juga sama ya ini VGR untuk pemasangannya yang perlu diperhatikan adalah ini ini ada nok ya nanti di sini juga ada nok harus diluruskan ya nah sini salah satu salah satu tempat per ini ada salah satu nok di belakang di dibat di belakang sini ada titiknya ya diperhatikan jadi ini nanti dipaskan sama yang sini ya gini nah biar tidak sleep nantinya kalau dipasang nah gini ya ini ada nok niliskan sama sini oke lanjut untuk pemasangan ini pelat nah terus sedikit tip dari saya ini penutup ini udah udah aus ya ini udah aus sekitar 2 mili jadi sejuknya diganti tapi berhubung ini pemilik enggak mau diganti dipasang ini aja belum ada dana ya terpaksa saya pasang yang aslinya lagi cuma diganti kampas kopling yang baru pastikan pangkampas koplingnya yang asli ini saja ya pakai yang asli jadi lanjut untuk pemasangannya ya kita pasang pertama-tama pertama-tama dipasang kampasnya dilanjut dilanjut dengan plat kopling nah plat kopling disini ada empat yang satunya ini ada ini di paling dalam ya paling dalam sendiri ini untuk tempat pernya per penekan 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 tutup ya jadi kalau dikupling dia menekan menekan ikut menekan tutup jadi biar kampasnya itu lost gitu oke lanjut kampas lagi nah yang ini yang ini diarahkan pada yang ada pernya tadi ya Hai yang buat tempat penyata di nah untuk yang terakhir yang terakhir ini yang ada lubang ini pas berada di yang untuk tempat per tadi ya ini baru penutupnya kampas kopling dilanjut untuk ini penutup jangan lupa tadi ini ada noknya dipaskan di nok ini enaknya ada di sini lanjut nah hingga tekan gitu ya maaf maaf nah ini penekan setut koplingnya ini belum dipasang sudah ada nah nah ini untuk setut koplingnya ini ada bearing ini ada ring ringnya masuk sini ya ini posisinya ini posisinya ini ini ada pelornya ini di dalam begini nah terus begini dimasukin ini ya oke maaf keburu-buru jadi sampai lupa oke lanjut kita pasang berkoplingnya berkoplingnya ada empat kalau udah lemah udah lembek baiknya diganti saja kalau untuk saudara-saudara kawan coba motor ini posisi pairnya masih lumayan bagus jadi nggak salah ganti pemasangannya juga sangat mudah terima kasih terima kasih kalau untuk pencopotan saya kira kawan coba motor bisa ya tinggal di tab dulu olinya terima kasih dibuka blok tinggal merontoli cukup mudah oke selanjut untuk pemasakan digi starter ya di starter ini dipaskan di noknya oke perhatikan disini nah disini ada nok ini lubang ini pas yang beli yang ini oke lanjut ini ya jangan lupa ini nah pegas ini peri ini nanti dicantalkan disini ya dipeter pakai tetang aja enggak 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 perlu alat yang umit alat peratannya sudah bisa modalnya cuma kunci T8 sama kunci 12 sama tang udah bisa ganti kamas kekurung sendiri oke pejaran nah single blue kita puter ya ini seharusnya lepas ini tapi kawan coba motor mungkin tidak menyatang lanjutnya jadi pakai gini saja biar coba motor itu bisa buka sendiri ya kalau yang punyanya cuma tang biasa nah begini pun sudah bisa oke nah udah ya udah masuk udah kepasang kita coba pakai selah ya udah cukup tinggal pasang bloknya ya tutup-tutup bloknya di sini ada sil pastikan sil ini masih bagus semua ya sebab ini untuk peredaran oli ya pumpa oli masuk ke sini nah oli itu di disebarkan lewat askrup lewat setet kopling jadi semua terliri oleh oli jadi pastikan silisil ini masih bagus semua ya oke tinggal pasang saya kira kawan cakromotor udah bisa ya tinggal pasang pakingnya tinggal pasang paking Hai pasang baut-bautnya beres Oke sekian dulu dari cakromotor moga konten berikut ini bermanfaat bagi kawan cakromotor kalau cakrom kawan cakromotor bongkar-bongkar motor sendiri ya Oke terima kasih atas menunjukannya Selamat berjumpa lagi di video berikutnya dari cakromotor